Tampil dari kita merujuk ke Yamaha ini Tampilan kita disini kita merujuk ke Yamaha Ya, Yamaha Bahasanya disana Ini contoh Ada Koli kerosakan 42 Bagaimana menghentungnya Ini dia A itu posisi kunci kontak on Ini on Jadi itu di sini posisi Atau lampu mati ya Lampu mati Lampu nyala ya Nah, ketika C C ini diperkirakan ya Satu detik Baru ada cedak Satu kembal lima detik Nah, dan disini ada Ada A ya D Okey Lampu kembal lima detik Dan ada cedak lagi di F ini Tiga detik Nah, kalau kita perhatikan ini adalah puluhan Ini adalah puluhan Puluhan Jadi apabila lampu itu hidup dalam satu detik Satu detik Itu adalah puluhan Apabila lampu itu hidup Ya, 0,5 detik Itu adalah satuan Jadi contohnya disini ada 42 Ini ada puluhan Nah, karena satu detik Ini juga satu detik Puluhan Satu detik Puluhan Satu detik Sehingga puluhan Satu, dua, tiga, empat, empat, puluh 0,5 detik 0,5 detik berarti dua Jadi 42 Nah, begitu seterusnya Ada cedak Tiga detik Ya, untuk trouble code berikutnya Ya, untuk trouble code berikutnya Ada cedak Tiga detik Kalau trouble code berikutnya tidak ada Kembali dia menunjukkan Ya, angka Atau kedipan Yang menunjukkan 42 Itu yang berulang-ulang terus Nah Kalau kita lihat lagi Referensi daripada Ini kita merujuk ke onda ya Ke onda Ya, hampir sama saja Ya, ada disini Off Off Ya, lampunya off Lampunya on Ya, ini This in switch Kalau kita on Ya, kita Nah, ini Tidak ada masalah Begitu on kunci kontak Nah, hidup sebentar Baru mati Nah, ada kunci pinjana mati Nah, ini jika ada masalah Ini, jika ada masalah Ini Jika ada masalah Kita on-kan Ya, on-kan kunci kontak Nah, ini akan hidup Baru Ini dibuat contoh Ini, contoh ini Contoh ada Contoh ada 7 ya Kalau dikerosokkan 7 Ini 1 2 3 4 5 7 3 Ini dibuat 0,3 detik Jedanya ini Disini ada jeda 0,4 detik Jadi ada Berbeda sedikit Nah, ada jeda Antara Trouble code Yang satu dengan yang lain Ini 2,8 detik Ini puluhan Jadi yang puluhan ini Ini 1,3 detik Tadi di Yamaha Dibuat 1 detik Ini dibuat 1,3 detik Ada jedanya 0,5 detik Satuannya Berapa detik 0,3 detik Ya 0,3 detik Satuan Jadi ini Satuan 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 Jadi 1,2,3,8,5,6,7 Makanya Kodinya Ada jeda Antara Trouble code Yang satu Dengan yang lain 2,8 detik Ini tadi 1,3 detik Jadi puluhan 10 11 12 Jadi Kodinya Rasa tidak asing lagi Hanya mengulang-ulang Nah Ini bisa kita lihat Trouble code Yang 7 Kita lihat Di sana Nah Setu kali bergenip Dengan durasi Kira-kira Dia 0,3 detik Tadi 0,3 detik 1 kali bergenip 2 kali bergenip Nah Indurasinya Ketika dia hidup 0,3 detik Nah Itu yang Kode yang 7 Ini 12 Kita perhatikan Antara puluhan Dan satuan Nah Nah disana Ketika puluhan Ini puluhan Agak lama Ya 1,3 detik Baru 0,3 detik Itu adalah Satuan Sekali lagi Ya Agak lama Oh ini tidak dihitung Oke Agak lama 11 12 12 ya 12 ya 12 Nah Kalau terjadi Trouble code Ya ada Trouble code Atau hidup Lampu milnya Lampu milnya hidup Atau NIL Lampu milnya hidup Ya Kita butuh Alat bantu ya Alat bantu Ya Kalau Jadi kita membaca Secara gelipan Secara sandi Ada sandi Itu namanya bahasa ya Bahasa mesin Yang Di Rubah ke bahasa manusia Bahasa sandi Makanya dari sandi Itu kita tahu Apa yang terjadi Pada Sepeda motor tersebut Nah Atas sandi Dari sandi Yang muncul Berlarui gelipan Berlarui gelipan Ya Nah Pak sila lahir Ya Pak sila lahir Tolong di mute Pak sila lahir Ya Oke baik Terima kasih Pak leladari Nah Nah Kalau kita Menggunakan Alat bantu Ya sama Ini juga Sebagai Penterjemah Kalau kita mengatakan Ini penterjemah Karena kita tidak tahu Bahasa mesin Bahasa kita bahasa manusia Bahasa sepeda motor itu bahasa mesin Jadi alat ini alat bantu Ya Merubah bahasa mesin Ke bahasa manusia Ya Merubah bahasa mesin Ke bahasa manusia Ya Ini dia alatnya Saya rasa tidak asing lagi Dan alat ini nantinya Ya bisa Menunjukkan Data terkini Atau current data Dan bisa menunjukkan Trouble code Menghapus juga boleh Dan tes aktuasi Nah Nah Ini dia Dan Kalau Yang gambar di samping ini Ya Gambar yang di samping ini Ini adalah DLC Ya Konektor ya Nama seperti tadi Ini kita gunakan untuk Menjumper Untuk melihat Code kerusakan Melalui kejipan Dan juga mereset nanti ya Mereset Jadi Fungsi daripada alat bantu ini Yang ini Yang scanner ini Bisa diambil Alibubah dengan Cara Mencamper Nah ini juga alat bantu Ya produk Yamaha Alat bantu Seperti yang tadi Jadi Ya Terjemahkan bahasa mesin Ya ke bahasa manusia Kita mengerti Apa yang terjadi pada Mesin tersebut Karena kalau Kita perhatikan bahasa program itu Kita Tidak bisa menerjemahkan Apa maksud yang ada disana Karena semuanya kodik-kodik Nah disini Fungsi scanner ya Fungsi scanner Ada yang mengatakan scan tool Ada yang mengatakan Diagnostic tool Itu Semua sah-sah aja Ya sah-sah aja Yang pertama itu Dia menampilkan Data terkini Atau current data Salah satu contoh Berapa putaran mesin Ya Berapa Temperaturnya Berapa Voltasi daripada baterai Nah selanjutnya Menampilkan Trouble code Ya Menampilkan trouble code Ya kalau ada terjadi Kempesalahan Dan Menghapus juga ya Menghapus juga Dan Berakhir ini Ada tes aktuasi ya Tes aktuasi Bisa mengetes Fungsi Daripada aktuator-aktuator Yang ada disana Terlalu kemasuk Untuk melihat Kondisi daripada sensor-sensor Nah Alat bantu berikutnya Alat bantu berikutnya Ini Harus kita Biasakan Menggunakan ini Ya Osiloskop Ya Osiloskop Nah Dengan osiloskop Kita Dapat melihat Grafik-grafik Daripada signal yang Keluar dari sensor Ya Ya Yang keluar dari sensor Dan Yang keluar dari issue Ya Salah satu contoh Kalau kita Mengukur Apakah Salah satu contoh Apakah IAT Ya IAT Intektor temperatur Kita Salah satu contoh IAT Kita lihat Kita ukur sumurnya Ya Berapa Tahanannya Itu bisa kita ketahui ya Kita ketahui dengan alat ini Atau Salah satu contoh Aktuator Injektor Injektor ya Injektor Ketika dia menginjeksi Ya Berapa mili detik dia Berapa mili detik Ya Itu bisa kita ketahui Atau kita Mengukurnya dengan Osiloskop ya Dengan osiloskop Bisa kita ukur Berapa mili detik Dia menginjeksi Nah Bahkan Lebih Jauh lagi Kita menggunakan Troublesuit Ya Salah satu contoh Ada Injektor yang Macen Ya Nedalnya itu Tidak bergerak lagi Macen Karena Grafik Injektor yang Kerja dengan baik Dengan grafik Injektor yang macet Ya Nedalnya itu macet Darumnya itu macet Itu berbeda Jadi Bisa ditunjukkan Dengan grafik Dengan grafik-grafik Atau Data yang Ditangkap oleh Osiloskop ini Jadi ya Nah Selanjutnya Alat bantu berikutnya Alat bantu ini Alat bantu Ya Alat bantu berikutnya Ini Test lab Ya Test lab Test lab Dan Kalau kita selama ini Selalu menyarankan Membuatkan ini Membuat sendiri Ya Kenapa? Karena harganya murah Murah Tidak usah dibeli Kalau beli begini Harganya 200-300 ribu Satu Test lab Test lab Test lab Mahal Dan Kalau kita Buat sendiri Model 10 ribu Cukup Cukup Fungsinya sama Cara membuatnya Tidak susah Jadi apabila Alat ini Hilang Ya Langsung Kita merasa Kehilangan Kalau Yang kita buat itu Hilang 10 ribu Itu Kehilangan Saya rasa Nah Salah satu contoh Fungsi Daripada alat ini Kita bisa melihat Apakah Signal dari ECU Keluar ke Injektor Mengecek Injektor Munculkah Signal ke Injektor Atau Waktu di sensor Bagaimana Berfungsikah Sensor Posisi Porosengkol Alat ini Sangat bisa Mendeteksi Jadi Alat ini Sederhana Fungsinya Fungsinya Saya rasa Cukup baik Untuk melakukan Trubosetik Satu contoh Tadi Melihat Apakah Signal Dari Sensor Posisi Porosengkol Itu keluar Atau Apakah Pengabdian Signal Pengabdian Keluar Dari ECU Apakah Signal Untuk Penginjaksin Keluar Dari ECU Bisa Dilihat Dengan Alat ini Kenapa Pakai LED Karena Dia bisa Mampu Hidup Dengan Voltase yang Rendah Dan Waktu yang Sangat singkat Dibatikan dengan Yang pakai Filamen Jadi Yang disarankan Untuk test lab Itu Bukan yang pakai Filamen Tapi LED Nah Itu hari Ada pertanyaan Dari Bapak Ibu Bagaimana Cara Membuatnya Bagaimana Cara Membuatnya Ini Membuat LED Di lem Ini Nah Ini dia Sangat Simple Kita hanya Membutuhkan Tahangan 1 Kilo Atau 1000 Kilo Baru LED Ambil Dua Buah Dengan Warna Yang Berbeda Dengan Warna Yang Sama Supaya Tahu Kita Deteksi Lampu Yang Mana Yang Hidup Jadi Warna Yang Terbeda Kita Ambil Nanti Ini Ada Modalnya Baru Nanti Kita Ambil Nanti Kita Beli Kita Taruh Disini Jepitan Buah Kita Taruh Disini Kalau Kita Bikin Rumah Testband Rumah Testband Jadi Komponen Komponen Ini Kita Mengusukkan Kedalam Testband Itu Sendiri Dalam Rumah Testband Itu Sendiri Sehingga Bisa Mirip Mirip Begini Jadi Ambil Testband Yang Kita Beli Harganya 3500 Ada Harga 4000 Ada 5000 Ada Baru Kita Beli Cepitan Buah Nah Rangkaian Tadi Kita Rangkai Ini Kita Rangkai Kita Masukkan Kedalam Testband Ini Testband Testband Yang Seperti Biasa Yang Untuk AC AC Untuk AC Itu Kita Beli Isinya Kita Buang Kita Ganti Dengan Yang Ini Jadilah Alat Ini Fungsinya Sangat Banyak Untuk Melakukan Trouble Jadi Kalau Kita Di Tempat Pelatihan Selalu Mengarahkan Kesini Menggunakan Ini Kenapa Karena Peserta Kita Di Sana Atau Mahasiswa Kita Di Sana Belum Tentu Memiliki Modal Memiliki Bisa Beli Scan Tool Tetapi Dengan Analisi Mereka Bisa Menganalisa Apa Gangguan Yang Sebenarnya Yang Gangguan Sebenarnya Seperti Yang Kita Sampaikan Itu Hari Apabila Setidak Motor Ngobok Hal Yang Penting Diperhatikan Adalah Hal Apakah Ada Bahan Bakarnya Apakah Ada Apinya Apakah Ada Kompresinya Oksigen Kalau Oksigen Kompresinya Bisa Kita Test Kompresinya Kalau Kita Pake Engkol Atau Kickstarter Kalau Melawan Dia Kompresinya Pasti Kuat Lalu Kalau Bahan Bakarnya Bagaimana Apakah Pompa Bekerja Kita Ukur Dengan Alat Ini Apakah Sinyal Masuk Relay Pompa Setelah Itu Apakah Signal Ke Injektor Sampai Atau Tidak Kalau Sampai Tidak Ada Masalah Lari Nanti Kita Cek Apakah Injektor Menyemprot Atau Menyeksi Atau Tidak Baru Selanjutnya Kita Cek Pengapian Nah Ini Yang Kita Sampaikan Di Awal Bahasanya Model Untuk Membuat Ini Tidak Begitu Nah Itu Saja Yang Bisa Kita Bahas Sekarang Nah Berkaitan Dengan SOB Berkaitan Dengan SOB Berkaitan Dengan SOB Berkaitan Dengan SOB Kita Selalu Merujuk Ke Buku Pedoman Reperasi Ini Kita Ambil Salah Satu Contoh Nah Ini Kita Ambil Salah Satu Contoh Buku Petunjuk Service Semuanya Sudah Lengkap Sudah Lengkap Sudah Lengkap Sudah Lengkap Memang Kalau Kita Lihat Ini Penggunaan Osiloskop Belum Dimasukkan Tetapi Itu Sudah Masuk Ke SOB Jadi Ada Pertanyaan Apakah Itu Masuk Ke SOB Pernah Pertanya Peserta Kita Sementara Di Buku Manual Tidak Ada Masuk Masuk SOB Itu Hal Hal Yang Sangat Baik Menentukan Permasalahan Atau Melihat Data Yang Ditampilkan Oleh Sensor Baik Menakluat ECU Buat Bunat Water Semuanya Itu Hal Yang Masih Masuk Dalam S Tapi Kalau Kita Ikuti Yang Ada Di Buku Manual Ini Ini Sudah 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 Oke Tapi Dia Ada Tuntutan Peralatan Kalau Tidak Ada Peralatan Itulah Yang Kita Sampaikan Di Awal Tadi Kalau Peralatan Kita Terbatas Kita Gunakan Test Lamp Test Lamp Kita Melihat Apakah ECU Sudah Masuk Signal Dari Posisi Porosengkol Sensor Posisi Porosengkol Bagaimana Dengan MAB Kalau Dia TPD Bagaimana Dengan Masker Flow Ketika Dia TPL Jadi Yang Dua Itu Harus Masuk Dulu Kita Cek Masuk Dulu Tapi Yang Paling Utama Yang Paling Penting Itu Sensor Posisi Porosengkol Apabila Itu Tidak Memberi Informasi Tidak Masuk Signal Atau Data Dari CKB Atau Sensor Posisi Porosengkol Ke ECU Tidak Bisa Mengolah Tidak Bisa Mengolah Apal Memberi Pengindesian Dan Pengatian Namun Pernah Juga Saya Jumpai Sepeda Motor Yang Besar Itu Sudah Dilengkapi Sensor Posisi Porosengkol Dan Sensor Posisi Camp Cross Camp Posis Sensor Jadi Saya Copot Sensor Posisi Porosengkol Masih Tetap Hidup Masih Tetap Hidup Setelah Kita Kaji Kaji Di sana Dengan Struktur Buasanya Inputan Itu Untuk Menentukan Kapan Pengapian Kapan Pengindesian Itu Diambil Dari Sensor Posisi Porosengkol Atau Camp Sensor Nah Kembali Ke sini Kita Selalu Merujuk Ke Buku Manual Makanya Selalu Saya Katakan Ini Ini Adalah Kunci Jawabannya Kunci Jawaban Kalau ada Permasalahan Ada Buku Manual Mudah Mudahan Tidak Mudah Tidak Ada Kendala Yang Tidak Bisa Tidak Ada Masalah Masalah Yang Tidak Bisa Kita Selesaikan Nah Di Disini Dijelaskan Semua Termasuk Kode-kode Kerusakan Kode-kode Kerusakan Ya Untuk Gemsnya Nah Di Semua Bahas Ya Bahas Ya Nah Di Disini Masih Menggunakan FI Datastik Produk Ini Fiction Ya Masih Datastik Namun Sekarang Sudah Berkembang Sudah Menggunakan Data Selesaikan 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 Sudah Menggunakan Rata Komputer Dan Banyak Produk Produk Untuk Alat Bantu Scanner Ini Ya